Intro Sahabat Saliha pernah gak sih bermimpi jadi seorang astronot? Jangan khawatir sahabat Saliha, seiring dengan berkembang izamat, saat ini ada lho paket wisata yang menyediakan tour ke luar angkasa. Jadi sahabat Saliha tidak perlu lagi untuk menjadi astronot jika ingin liburan ke luar angkasa atau bahkan ke bulan. Wah, pasti seru ya sahabat Saliha. Tetapi untuk menikmati paket wisata tersebut, tentu saja kita harus mengeluarkan kocek yang cukup besar. 250 ribu dolar adalah uang yang harus kita keluarkan untuk satu kali perjalanan ke luar bumi tersebut. Jika dirasa jumlah tersebut terlalu besar untuk suatu perjalanan wisata, Saliha punya rekomendasi tempat alternatif lainnya yang sama-sama bertemakan luar angkasa, dan pastinya gak kalah seru. Ini dia, Among Putro Skyworld Indonesia. Among Putro Skyworld Indonesia adalah wahana atau Taman Rekreasi dan Edukasi bertemakan Antariksa dan Aeronautica yang berlokasi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Kawasan seluas 2,2 hektare ini mengusung konsep pembelajaran menarik mengenai dunia astronomi dan planet seperti wahana pengenalan nama-nama planet yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Saat pertama datang, sahabat Saliha jangan lupa untuk membeli karsis di loket masuk terlebih dahulu. Dengan harga 60 ribu rupiah, sahabat Saliha sudah bisa masuk ke area Skyworld ini dan menikmati semua tempat menarik di dalamnya. Secara garis besar, ruangan di dalam Skyworld dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Exhibition Room. Di ruang ekshibisi ini, kita bisa melihat beberapa pencapaian-pencapaian manusia di dalam dunia astronomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti salah satu tokoh Indonesia berikut, Pratiwi adalah sosok astronot pertama di Indonesia. Kemudian ada juga ilmuwan musim seperti Ibnu Al-Haytham yang sudah melakukan studi tentang cahaya serta berperan besar dalam penciptaan mikroskop dan teleskop. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Di ruangan ini juga disajikan tempat prototipe berbagai alat dan temuan benda-benda langit. Yang kedua ada Ruangan 3D Foto. Dari namanya mungkin kita bisa membayangkan ya seperti apa sih ruangan ini. Nah di ruangan ini, sahabat Salihah bisa berfoto ria dengan latar belakang luar angkasa yang begitu mirip dengan aslinya. Seperti penampakan permukaan bulan dan planet Mars. Jika berkunjung ke sini, jangan lupa juga untuk memakai kostum astronot yang telah disediakan karena mungkin hanya di tempat ini sahabat Salihah bisa bergaya layaknya astronot profesional. Ketiga ada Planetarium Room. Sebuah ruang yang sepertinya paling menarik di antara ruang-ruang yang lain. Karena jika dilihat dari luar, ruangan ini berbentuk melingkar yang tertutup dan atasnya menyerupai kubah. Ketika masuk ke dalamnya, terlihat gelap dan sedikit membingungkan apa sebenarnya fungsi dari ruangan ini. Dan ternyata tidak lama kemudian, sahabat Salihah akan dikejutkan oleh Skyward karena sahabat Salihah akan diajak menjelajah luar angkasa melalui tayangan film yang diputar. Cara menontonnya pun unik loh, sahabat Salihah tidak duduk tegak di kursi lalu menyaksikan bagaimana film diputar. Sahabat Salihah akan diminta untuk membuat posisi tidur dan menghadap ke atas langit-langit sebagai layar yang menampilkan film. Di tempat inilah, sahabat Salihah akan diajak untuk mengenal ruang angkasa secara lebih dekat, berkunjung antar planet di tetas surya, galaksi, dan mencoba menemukan planet baru di antara triliunan bintang yang membentang. Berikutnya ada Roketarium. Di sini, sahabat Salihah akan melihat model prototipe roket dan Apollo yang pernah ada di dunia. Di ruangan ini juga sahabat Salihah bisa membuang rasa penasaran sahabat Salihah tentang seberapa besar ukuran roket dan Apollo yang ada di dunia ini. Karena di sini disajikan juga informasi gambar perbandingan antara roket yang sebenarnya dengan tubuh monumen nasional misalnya. Atau juga informasi tentang suatu jenis Apollo yang ternyata tingginya sama dengan patung monumen pancoran di Jakarta. Bukan hanya itu saja sahabat Salihah. Di sini juga terdapat sinema lima dimensi yang pastinya menarik banget. Ruangan berbentuk minibioskop ini akan menampilkan tayangan video tentang luar angkasa dan hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi pengunjung yang datang ke sini. Selain ruangan-ruangan utama yang tadi, ternyata di Skyward juga masih ada tempat yang bisa sahabat Salihah kunjungi jika ingin merasakan suasana yang berbeda. Ya, di sini juga disediakan children playground, rock climbing, trampolin, dan wahana air. Wah, seru banget ya sahabat Salihah. Setelah tadi Salihah menjelaskan tentang seisi Skyward, kali ini Salihah mau bagi-bagi tips juga loh untuk sahabat Salihah yang nantinya akan berkunjung ke Skyward Indonesia. Ini dia tipsnya. Pertama, jika sahabat Salihah memakai kendaraan pribadi, sebaiknya parkir di sekitar wahana ya. Karena jarak ke Skyward ini cukup melelahkan jika ditempuh dengan jalan kaki dari gerbang utama. Kedua, gunakan fasilitas minibus dari pihak TMII yang beroperasi di setiap anjungan. Ketiga, ajak beberapa teman sahabat Salihah untuk menemani dan membantu sahabat Salihah mengabadikan momen seru nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa makanan ringan dan minum untuk melengkapi wisata sahabat Salihah. Itu dia sahabat Salihah beragam informasi dan tips untuk sahabat Salihah yang ingin menikmati wisata antariksa di musim liburan ini. Selain tempatnya yang memang atraktif, tempat ini juga bisa menguji pengetahuan sahabat Salihah tentang luar angkasa selama ini. Dan tidak lupa juga dapat mengingatkan sahabat Salihah bahwa ternyata alam semesta dan seluruh tata surya adalah ciptaan Allah SWT, termasuk seluruh galaksi dan bintang-bintangnya, seperti yang disebutkan pada ayat berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Quran Surat Al-Hijjar ayat 16. Selain itu, sahabat Salihah tahu nggak sih kalau ternyata ada salah satu dari Nabi yang mendapat julukan sebagai pakar astronomi. Ya, Nabi tersebut adalah Nabi Idris alaih Salong. Menurut Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya, Nabi Idris mempunyai empat bidang keluasan-wawasan dan salah satu di antaranya adalah di bidang astronomi. Dalam kitab tafsir tersebut diceritakan bahwa Nabi Idris adalah Nabi yang telah pandai menentukan suatu arah. Beliau tidak memaknai bintang-bintang sebagai hiasan langit di malam hari saja, tapi beliau juga menyadari bahwa ada formasi tetap dibalik kemerlapnya bintang-bintang di angkasa yang bisa dijadikan suatu patokan. Beliau juga menerapkan formasi bitang itu sebagai petunjuk arah saat berpergian di malam hari, sehingga membuatnya tidak tersesat. Keterampilan inilah yang menjadi pemicu munculnya penjelajahan di darat dan lautan. Semoga dengan adanya Skyward Indonesia dan kisah inspiratif dari Nabi Idris alaih Salam tadi, kita sebagai umat muslim bisa semakin merasakan dan merenungi setiap keajaiban serta bukti dari kekuasaan Allah SWT yang telah ditunjukkannya kepada kita semua, terutama melalui ruang angkasa yang begitu teratur, rapi, indah, dan menakjubkan. Setelah ini, waktunya Ustadz kembar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Saliha. Jangan kemana-mana. Kita akan membuka kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram kita. Alamat malah di atas.